Semua kembali lagi di channel aku, NaOfficial Di video kali ini seperti biasa nih guys Kita mau ngebudget lagi untuk budgeting 2 mingguan Karena memang ini udah masuk bulan yang baru Yaitu bulan September So temen-temen, tontonin video aku sampai selesai ya Kalian pada sadar gak sih guys Kalau misalkan bulan Agustus kemarin itu terasa cepet banget berlalunya Dan ini tau-tau udah di bulan 9 aja Dan sadar gak kalau kita 2024 ini cuma tinggal 3 bulan aja lagi Dan menjalaninya itu kurang lebih 4 bulan ya Karena dihitungnya dari September, Oktober, November, dan Desember Jadi bener-bener waktu itu setiap hari, setiap tahun Padahal sama ya 24 jam, 365 hari Tapi entah kenapa makin tahun ke tahun itu Rasanya begitu cepat berlalunya Jadi makanya guys jangan sampai kita itu Tahun ke tahun tidak memperbaiki finansial kita Jangan sampai nanti penyesalan di masa yang akan datang Karena mau tidak mau keadaan kondisi keuangan negara kita Berimpas kepada keadaan perekonomian kita masing-masing Makanya sekarang ini waktunya kita bener-bener harus bisa Mengelola keuangan kita sebaik mungkin Kurangi kehidupan kita yang konsumtif Karena kita gak tahu ke depannya itu bakal terjadi apa Untuk budget bulan September ini Aku masih sama juga Aku bikin budgeting buat per 2 minggu Dan disini aku bikin 4 kolom seperti ini Atau 4 table Dan di bagian atas nanti bakal aku tuliskan Untuk kewajiban dan savingnya Dan di bagian bawah untuk kebutuhan per 2 minggu Tapi di video kali ini aku bakal catat Itu kebutuhanku di minggu pertama dan minggu kedua aja Karena kalau untuk minggu ketiga dan keempat Nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan aku Di minggu ketiga dan keempat itu Jadi gak aku bikin semuanya di awal bulan Karena supaya lebih realistis nantinya aku buatnya Nah untuk yang di kolom pertama Disini aku tuh jabarin dulu Kewajibanku itu 1 bulan itu apa aja sih yang harus aku penuhi Karena kalau gak kita jabarin nih kewajiban kita bulanannya Nanti kita itu gak bakal tahu Berapa kebutuhan kita yang harus kita sisihin tiap minggu Beda kalau dengan orang yang gaji bulanan Gaji bulanan tuh enak kan Bisa langsung disisihin ketika dapet gaji Langsung dibayar-bayarin semua Tapi karena kalau ambilnya mingguan Harus ada disisihkan per 2 minggu Kayak gitu Untuk kewajiban bulan aku Yang pertama itu pastinya aku kirim ke orangtuaku Nah untuk orangtua aku kirim itu per 1 bulan 500 ribu Terus yang kewajiban kedua Yaitu aku ngebayarin listrik di rumah orangtuaku Jadi walaupun aku udah pisah dari orangtuaku Tempat tinggalnya Tapi aku tetap ngecover biaya listriknya di rumah orangtuaku Dan itu budgetnya per bulan 300 ribu Dan untuk BPJS pribadi Aku budgetnya 35 ribu Jadi untuk kewajiban itu 835 ribu Untuk kewajiban bulanan yang harus aku sisihkan Nah terus selanjutnya Untuk bagian saving atau tabungan bulanan Yang pertama yang harus aku sisihkan Yaitu adalah dana pensiun Itu per bulan aku nyisihkan 500 ribu Yang gak aku pakai sama sekali Insya Allah sampai nanti di waktunya Aku harus pensiun dini Dari usaha mungkin Terus yang kedua ada dana darurat Itu 150 ribu Dan ada self reward Itu totalnya 200 ribu Untuk dana darurat dan dana pensiun Itu nanti dana pensiun mungkin dipangkainya nanti Jangka waktu yang sangat lama Kalau dana darurat mungkin jangka waktu menengah Nah untuk self reward yang biasanya aku pakainya per bulan Atau per 2 bulan Tapi aku sisihannya per bulan Untuk apresiasi diri aku aja Dengan budget seperti itu Jadi dapat total Kalau untuk budgetnya itu 850 ribu Nah setelah kewajiban bulanan udah ditulis Saving bulanan udah ditulis Baru nih kita jabarin Untuk kebutuhan per minggu Satu dan duanya Kita bagi-bagi nih Per 2 minggu aku harus sisihkan Berapa sih buat menuhin kewajiban Dan tabungan tadi Dan juga kebutuhan lainnya Nah untuk di kebutuhan Itu yang pertama tadi Untuk mama yang per bulan 500 Per 2 minggu nanti aku bakal sisihkan juga Terus untuk listrik yang kedua Baru juga untuk uang pegangan Itu biasanya uang yang biasa aku pakai Buat jajan Pokoknya yang gak ada masuk dalam budgeting post yang lain Terus untuk uang sayur Untuk uang beli beras Itu aku pisah sendiri ya Dan untuk grocery Aku pisahkan juga Dana pensiun dan dana darurat Nah untuk mama Per 2 minggu itu aku sisihkan 250 ribu Terus untuk listrik Aku sisihkan 150 ribu Dan untuk uang pegangan Itu aku sisihkan 800 ribu Untuk per 2 minggu Biasanya aku bagi 2 tuh Nanti per minggu pertama Aku harus habisin 400 Minggu kedua Aku habisin 400 Terus untuk sayur Itu 300 ribu Untuk beras 100 ribu Untuk grocery itu Biasanya aku habiskan 150 ribu Dana pensiun 250 ribu Dan dana darurat 150 ribu Nah tadi untuk sayur Ternyata aku salah ya Kali ini aku mau nyisihkan Itu 400 ribu Untuk per 2 minggu Jadi pembagiannya 200 Per minggu Nantinya Nah ini setelah aku totalin Disini aku dapet total Itu 2 juta 250 ribu Untuk budget aku Per 2 minggu Itu udah masuk Dengan uang tabungan Dan juga biaya hidup Per harinya Dan juga untuk Saving bulanan Yang harus aku keluarin Nah setelah itu Tinggal dipindahin Ke dompet disiplin ini ya guys Karena memang harus Dipisah begini Tapi sebelum aku masukin Tadi uang yang udah Aku tulis Nah disini aku mau panen dulu nih Sisa dari uang bulan kemarin Yang memang belum aku keluarin Karena disini Kalau tiap bulan Atau tiap 2 minggu sekali Biasanya aku masih ada Nyisain dari sisa budget itu Dan ini bakal aku isiin Ke challenge tabungan aku Yang per 2 ribu 5 ribu 10 ribu itu bakal aku masukin Kesitu Sisa-sisa uang belanja Aku 2 minggu ini Nah tadi untuk uang bensin Itu aku kembaliin Karena memang di budgeting Bulan kemarin tuh Aku ada harusnya beli bensin Tapi belum beli-beli juga Makanya gak aku pakai Dan bulan ini Tapi gak aku budgeting lagi Tapi sisa uang yang bulan kemarin tuh Gak aku ambil Nanti bakal aku beliin bensinnya itu Di bulan ini aja Karena kalau bulan ini tuh Pasti bakal beli Karena aku biasanya beli bensin itu 2 minggu sekali 3 minggu sekali Ataupun kadang sebulan sekali Kalau misalkan aku jarang keluar Kayak malam jalan Kayak gitu Karena memang kan aku gak kemana-mana ya Kerjanya di tempat sendiri gitu Nah disini kalau udah dipanen Tinggal ditaruh di paling belakang aja Nanti aku tuh bakal bikinin video terpisah Biasanya di short video Tentang menabung isi uang recehannya ini Nah selanjutnya Baru deh kita pisahkan Uangnya sesuai dengan Post yang udah ditulis tadi Tapi kembali lagi Disini aku pastiin dulu nih Uangku udah bener gak sih Sesuai dengan post yang tadi Yaitu sebanyak 2.250.000 Karena buat cross check aja Jangan sampe nanti Uangnya ternyata kurang 50 Kurang 100 Aku nyiapinnya Dan setelah aku hitung Ternyata benar Ini totalnya itu 2.250.000 Tinggal kita kembalikan lagi Baru kita masukkan lah Sesuai dengan Post keuangannya masing-masing Disini kita sambil ngobrol-ngobrol juga ya guys Jadi guys Semenjak aku itu mengenal budgeting Perlakuanku terhadap uang itu Jadi berubah begitu Kalau dulu Sebelum kenal budget Aku itu kalau misalkan Semakin banyak pendapatan Maka pengeluaran ku itu Akan semakin berlebihan Bahkan kadang akhirnya Ngelebihi dari pendapatan itu Tapi kalau sekarang Meskipun pendapatanku Setiap bulannya Melebihi Daripada pengeluaran aku Sekarang ini Tapi aku tuh lebih santai Ngeliat uang itu Lebih kayak Yaudah dimasukin Ketabungan aja Atau yaudah Dipake buat nambah barang aja Udah gak kalap Udah gak kalang kabut Udah gak panik Buying Panik attack Kalau misalkan Ngeliat income itu Naik berkali-kali lipat Dari pada sebelumnya Jadi makanya kalian Kalau misalkan Belum budget Yuk dimulai Mulai sekarang Pelan-pelan aja Gak usah Buru-buru Ngemulainya Santai Ngejalanin budgetnya Serealistis mungkin Nabung gak bisa 5% 1% Gak bisa 5.000 per hari Atau 100.000 per bulan Gak apa-apa Yang penting Ada belajar Nabung juga Budget Serealistis mungkin Jangan dikarang-karang Jangan dipaksain Jangan ditekan-tekan Dikurang-kurangin Pokoknya Serealistis mungkin deh guys Awalnya akan terasa Berat pastinya Tapi lama-lama Kalau udah terbiasa Kalian bakal happy banget Aku bisa sampai Kayak sekarang ini Rasanya itu Luar Bersyukur banget Karena ya Karena budgeting Mungkin Kalau aku gak kenal budgeting Kemarin-kemarin Aku punya Dapat penghasilan Yang lebih Dapat penghasilan Dari penghasilan Kayak nge-youtube Ngonten di tiktok Endor Kalau misal Aku gak kenal budgeting Ketika aku punya penghasilan Seperti itu Uangnya pasti akan habis Entah aku belikan barang Entah aku pakai liburan Beli handphone Pokoknya Jadi buat Kebutuhan-kebutuhan Konsumtif Tapi karena Aku punya budget Aku punya mimpi Aku punya tujuan hidup Yang mau aku capai Akhirnya ketika Aku punya Uang lebih Dengan adanya budgeting Aku tuh lebih mudah Buat capai tujuannya Karena Dengan ada budgeting Misal contoh Aku punya penghasilan Anggap 10 sebulan Dengan ada budgeting Aku bisa banget Hidup cuma dengan 3 juta per bulan 7 jutanya Aku bisa tabungin Kayak gitu Nah itu nanti Yang bikin aku Makanya kemarin itu Bisa sampai buka usaha Endingnya sampai Aku bisa kebeli motor Alhamdulillah Dan sampai bisa Ngisi-ngisi Tabungan Dari yang tabungan Recihan Cepet banget Kelarnya Pokoknya tabungan-tabungan Lain itu bertambah Makanya kata orang Kalau ngebudget itu Bikin kita pelit Itu adalah salah besar Ngebudget itu Buat kita lebih bisa Memanage Keuangan kita Jangan jauh Lebih baik Nah tadi Nggak kerasa Udah beres semua ya Kebutuhan aku itu Udah aku isi Sesuai dengan Dompet keuangannya Masing-masing Dan disini tinggal Aku hias-hiasin aja Dan ini berlaku Buat 2 minggu ke depan Nanti setelah 2 minggu Aku bakal bikin video Lanjutan lagi Untuk video budget Di minggu ketiga Dan keempat Jadi buat teman-teman Semua Yang itu tadi Aku bilang Ayo guys Buatlah budget Mulai sekarang Supaya perlakuan kalian Terhadap uang Itu Nggak bakal keburu-buru Mau ngabisin income-nya itu Nah nggak kerasa Video aku juga Udah mau selesai nih Buat teman-teman Yang udah nontonin Sampai habis Makasih banyak ya Semoga kalian Terhibur dengan video Yang aku kasih Dan sampai ketemu lagi Di video-video aku Yang lainnya Bye-bye Sampai jumpa